Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia Menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar firman Tuhan Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amen Bapak Ibu selamat pagi Sebelum kita melanjutkan aktivitas atau kegiatan kita pada pagi hari ini Seperti biasanya kita lebih dulu disapa oleh firman Tuhan Untuk pagi hari ini sesuai dengan almana kita Gerija GKPA firman Tuhan yang menjadi rungan kita adalah Yang tertulis dalam kitab masmur pasalnya yang ke 144 Ayat 4 demikian firman Tuhan Manusia sama seperti angin Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat Dalam bahasa Angkola Demikian firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Apa yang mau digambarkan oleh pemasmur Melalui firman ini Ternyata manusia menjalani hidup ini Lewat begitu saja Bagaikan bayang-bayang Pada saat bayang-bayang itu lewat Apa yang harus dia tinggalkan Saat angin itu lewat Apa yang harus dia tinggalkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sama seperti angin Lewat begitu saja Tapi ada sesuatu yang kita tinggalkan Yaitu napas bagi setiap orang yang kita lewati Karena itu bayang-bayang dan napas kehidupan Itu menjadi kekuatan bagi kita Untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan Hidup ini adalah kesempatan Itu kata lagu Semasih ada kesempatan Pakailah aku Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Memang semua harus berakhir Kepada satu kata Mati Tapi semasa masih ada waktu Sebelum sampai kepada kata mati itu Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita perbuat Ini adalah kesempatan Masa parasian yang Tuhan Allah berikan Untuk kita pergunakan Sehingga orang lain Beroleh kehidupan Beroleh sukacita Beroleh kebahagiaan Saat kita melewati hidup mereka Saat bayang-bayang itu lewat Mereka mengingat Saat angin itu lewat Mereka merasakan Napas kehidupan Kekuatan kita Ada pada Iman Sehingga orang yang beriman Memberikan sukacita Bagi setiap orang Memang Saat kita merayakan ulang tahun Orang berkata panjang umurnya Apakah benar Tambah panjang umurnya Kalau secara logika bukan Justru berkurang umur setahun Saat kita merayakan ulang tahun kelima puluh Misalnya Berarti Sudah berkurang umur kita Kalau siandainya tujuh puluh Berarti sudah berkurang satu tahun Berarti tinggal dua puluh tahun lagi Sudah berkurang Tetapi Apa yang mau kita lakukan saat umur lima puluh Hingga umur tujuh puluh Atau tujuh puluh lima Atau lapan puluh Atau sembilan puluh Kemudian itu yang menjadi kekuatan kita Menjadi Orang yang percaya Memberikan sesuatu makna Bagi setiap orang Yang ada dalam hidup kita Nah Bapak Ibu Kita bagaikan Angin Yang lewat Begitu saja Tapi walaupun angin itu lewat Begitu saja Ada makna yang harus Kita tinggalkan Ada bahagia Yang harus kita taburkan Ada sukacita Yang harus kita berikan Itu adalah Kekuatan kita Kebahagiaan kita Dan sukacita kita Saat kita melewati Dan meninggalkan Masa dunia ini Setiap orang menyenang Seperti kata Kepatah Gajah mati Meninggalkan Gading Harimau mati Meninggalkan Belang Manusia mati Meninggalkan Nama Dan kenangan Kenangan yang indah Kenangan kebahagiaan Kenangan sukacita Itulah yang mau kita Torehkan Semasa angin Hidup ini berjalan Semasa bayang-bayang Ini sedang menuju Kepada akhirnya Kematian Kekuatan kita Ada pada Tuhan Saat hidup ini ada Itu berarti tugas Dan tanggung jawab Untuk berkarya bagi Tuhan Kan itu mari kita berkata Sesuai dengan Kenangan kita Tuhan Hidup ini adalah Kesempatanku Berikan aku kekuatan Sehingga aku Memberi makna yang terbaik Bagi setiap orang Yang ada di sekitarku Karena kesempatan ini Tidak datang dua kali Kesempatan ini Akan berlalu Seperti bayang-bayang Seperti angin Kuatkan Mampukan aku Untuk menggunakan Kesempatan ini Sehingga Orang lain Semua orang Bersuka cita Dengan hidupku Memuliakan Allah Karena aku Amin Kita berdoa Syukur dan terima kasih Tuhan Atas firman Kuatkan Mampukan kami Untuk memberi makna Yang terbaik Bagi setiap orang Yang ada di sekitar kami Terutama keturunan kami Walaupun kami hidup Seperti bayang-bayang Seperti angin Yang lewat Begitu saja Seperti bunga bakung Yang mekar Pada pagi hari Dan layu Pada sore hari Tapi Semasih kami Ada kesempatan Kuatkan Mampukan kami Untuk berkarya Yang terbaik Bagi setiap orang Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan kami Meninggalkan Suka cita Bagi mereka Dalam Kristus Saya berdoa Dan bersyukur Amin Terima kasih